BANGUNAN MESJID NURUL Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah kepada awak media usai melakukan pelatakan batu pertaman pembangunan Masjid Nurul Hasana Aceh di Kelurahan Pengawuk, Kecamatan Tatanga, Rabu 13 Februari 2019. PLT Gubernur juga menambahkan dana pembangunan masjid ini bersumber dari sumbangan seluruh rakyat Aceh sebesar 3,3 miliar. Sebagaimana diketahui bencana gempa terjadi di Palu pada 28 September 2018 yang lalu, dan pemerintah Aceh dan juga komunitas bencana di Aceh langsung bergerak mengirimkan tim untuk membantu masyarakat di wilayah ini. Ini bantuan dari rakyat Aceh seluruh unsur dan elemen ada individu, ada institusi pemerintah, ada swasta, ada investor, ada pabrik, ada institusi keagamaan dan lain-lain. Mulai dari 100 ribu rupiah sampai ada yang menyumbang hampir 300 juta rupiah. Dan itu terkonsolidasi dan semua operasional termasuk acara hari ini perjalanan dinas tidak mengambil dari dana sumbangan. Jadi murni semua sumbangan disalurkan untuk membangunan masjid, tidak ada 1 rupiah pun yang kita gunakan untuk yang lain. Total 3 miliar 300 juta, dan secara arsitektur gabungan dari tradisional Aceh dan tradisional Sulawesi Tengah, namanya arsitektur Tambi. Di Aceh ada arsitektur rumoh Aceh, kita wujudkan kombinasinya, kolaborasinya dalam bentuk atap masjid, dan di kedua arsitektur tradisional ini memang bahannya kayu. Tapi tentu kita dengan kekuatan yang terkoreksi, dengan perhitungan yang lebih akurat menggunakan aplikasi komputer. Insya Allah, atas izin Allah, konstruksinya cukup kuat untuk mitigasi dana.